Sementara itu pemirsa, Kamis 29 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan job fit dalam rangka uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang akan dilaksanakan di Hotel RCC selama dua hari mendatang. Kamis 29 Desember 2021, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan melaksanakan job fit dalam rangka uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang akan dilaksanakan di Hotel RCC selama dua hari mendatang. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi, bekerja sama dengan Timpansel, Sekda Muaro Jambi, Budi Hartono, serta dari tiga orang tim akademisi dan unsur kepegawaian untuk melaksanakan job fit ini sesuai dengan rekomendasi KASN nomor B4812-KASN-12-2021 pada tanggal 28 Desember tentang rekomendasi rencana kompetensi pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemkap Muaro Jambi. Disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono, berdasarkan rekomendasi KASN, maka pimpinan dapat mempertimbangkan seseorang pejabat untuk ditempatkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dibilikinya atau ditempatkan pada jabatan tertentu termasuk mengisi jabatan yang masih kosong. Tujuan dari uji kompetensi ini adalah agar visi misi, rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, rencana kerja pemerintah daerah atau RKBD, program kerja, kegiatan, dan pelaksanaan termasuk dalam birokrasi tercapai. Besok kita melaksanakan Jopit atau Jopit Test ya, jadi uji kesesuaian kemampuan untuk pekerjaannya itu. Jadi itu berapa hari Pak? Apalagi sehari? Ini yang pesesannya cukup banyak, jadi dua hari. Itu semua eselon dua kan? Ya semua, semua pejabat, pimpinan tinggi pada tahap maju, jadi semua eselon dua yang ada di wajib itu itu. Jawab penting, kita mau lihat kesesuaian, kesesuaian kompetensi dia terhadap pekerjaan itu. Kalau memang dia dianggap lebih sesuai di tempat lain, itu mungkin kita rolling. Tapi kalau sudah sesuai di tempat itu, mungkin bisa jadi kita pertahankan di situ. Budi berharap kepada seluruh eselon dua yang ikut dalam uji kompetensi atau job fit ini bisa menjalankan visi-visi sesuai dengan RPJFD, RKPD, program kerja, kegiatan, dan pelaksanaan termasuk dalam birokrasi tercapai. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Loporkan